Presiden Joko Widodo memperingatkan varian Omikron yang penyebarannya lima kali lipat dari varian sebelumnya telah terdeteksi di negara tetangga. Sejauh ini otoritas Bandara Soekarno-Hatta telah menolak belasan warga asing masuk ke Indonesia karena syarat kesehatan yang tidak lengkap. Omikron, varian baru virus corona yang benar-benar membuat semua negara waspada. Presiden Joko Widodo pun langsung mewanti-wanti bawahannya agar mewaspadai Omikron. Presiden memperingatkan ancaman Omikron karena penularannya lima kali lebih cepat dari varian Delta dan telah menyebar di 29 negara termasuk negara tetangga Malaysia dan juga Singapura. Informasi lagi, Singapura sudah masuk dari panggung kita-panggung. Yang ini, meskipun masih dalam penelitian yang cepat, penularannya bisa lima kali lipat lebih menular dibanding yang varian Delta yang kecepatannya juga sangat cepat sekali. Sementara itu, mewaspadai masuknya varian Omikron. Imigrasi kelas 1 khusus Soekarno-Hatta menolak 19 warga negara asing karena tidak memenuhi persyaratan dokumen kesehatan maupun vaksin dosis lengkap. Di antaranya dari Filipina, Nigeria, Uni Emirat Arab, Ghana, India, Pakistan, dan juga Perancis. Dari Tangerang dan Denpasar, INews melaporkan.